Nomor 2 Kasus tabrak lari mahasiswi di Cianjur kembali jadi sorotan karena diberitakan terdapat kejanggalan terkait pelaku dan mobil yang menabrak selfie Amanda tersebut, kejanggalan terkait kasus tabrak lari itu diungkap lewat liputan investigasi narasi, salah satu poin kejanggalan yang diulas adalah soal tinggi mobil sedan Audi yang disebut sebagai mobil yang menabrak selfie. Sedan tersebut dikendarai oleh Sugeng, yang juga sudah jadi tersangka, sedan Audi itu, saat dilihat dalam rekonstruksi yang digelar pada 21 Februari 2023, di lokasi kejadian, terlihat sangat pendek. Tinggi mobil dengan tanah tak lebih dari 15 cm, sedangkan dalam salah satu rekonstruksi, terlihat korban yang diperagakan seorang perempuan menggunakan helm. Kepalanya terlihat tidak masuk ke kolong sedan Audi yang ceper. Lantas, bagaimana bisa kepala dan helm yang diameternya besar bisa masuk ke kolong sedan Audi yang pendek. Sementara itu, kasus ini sudah bergulir di pengadilan negeri Cianjur. Pihak Sugeng sempat mengajukan pra-peradilan terkait kasus ini, namun, pengajuan pra-peradilan ditolak oleh hakim. Sehingga, sidang pembuktian kasus ini dilanjutkan di persidangan. Kami juga sudah meminta keterangan dari beberapa saksi. Ada sembilan saksi yang kita minta keterangan. Pertama, saksi dengan inisial DSA. Saksi ini berada di TKP, sekitar TKP. Yaitu tepatnya di bengkel radiator setiakawan. Dengan jarak, dengan TKP, yaitu 5-10 meter. Kemudian, yang bersangkutan, saudara DSA ini, menelangkan kepada kami, kepada penyidik, yaitu bahwa MW Sangkutan melihat kendaraan sepeda motor Honda Pit terjadi menabrak kendaraan angkot. Tidak diketahui identitasnya dan melaju searah-searah dengan sepeda motor korban. Kemudian yang kedua, saksi mendengar suara kerak. Kemudian menengok ke arah jalan raya dan melihat ada pengendara sepeda motor yang terkeletak. Setelah kejadian itu, saksi mendengar beberapa warga berteriak. Mobil Audi itu. Itu keterangan dari DSA. Kemudian yang kedua, keterangan dari DR. Yaitu saksi juga di TKP. Sekitar TKP itu sebagai security dari kawan baru. Jarak dengan TKP sekitar 30 meter dari lokasi yang bersangkutan. Poinnya yang disampaikan oleh saudara DR, yaitu adalah bahwa saudara DR, saksi tersebut, melihat kendaraan sedan Audi warna hitam. Sewaktu melihat, melintas tepat di posisi melintas polisi tidur, portal, itu ada seperti sedang naik gundukan, itu melewati gundukan. Saksi ini melihat kendaraan Audi ini sempat seperti melintas sesuatu. Kemudian yang ketiga, saksi ketiga dengan Indonesia US, yaitu berada juga dekat dengan TKP, kurang lebih sekitar 10 meter, korban berperilisai tukang es kelapa muda. Kemudian yang bersangkutan, saksi US ini menerangkan bahwa, melihat bahwa kendaraan sepeda motor itu terjatuh, akibat menabrak angkot yang di depannya. Kemudian saksi melihat korban terjatuh setelah kendaraan iring-iringan patuan melintas. Jadi rombongan pengawalan itu memang ada melintas, dan itu sudah melewati. Jadi korban terjatuh itu setelah rombongan iring-iringan, beberapa detik yang sudah lewat, baru terjadi kecelakaan. Kemudian saudara Aji, ini saksi keempat, saksi berada di posisi di belakang korban, persis di belakang sepeda motor korban, dengan jarak 5 meter. Ini yang melihat langsung pada saat korban terjatuh, dan melihat ke kanan pada saat korban terbentur oleh kendaraan sedan warna hitam. Kemudian Aji menerangkan bahwa melihat jelas kendaraan sepeda motor Honda Beat menabrak kendaraan roda 4 di depannya, yaitu kendaraan angkot. Dan kemudian melihat jelas korban yang terkeletak terendas oleh ban depan dan ban belakang. hanya sampaikan berdasarkan keterangan dari para saksi. Kemudian korban melihat bahwa kendaraan tersebut berwarna hitam, kemudian pendek, ukurannya rendah, kecil tanpa lampu hazard, jadi lampuannya tidak dinyalakan, dan tanpa lampu strobo, itu yang biasa warna biru, dan juga tanpa sirita. Jadi dipastikan itu bukan mobil polisian, atau mobil tugas polisian.